selamat menikmati video kali ini aku mau ngajakin bunda dan teman-teman semua belanja bulanan meskipun telat tapi gak apa-apa ya jadinya belanja pertengahan bulan gitu dan kemarin-kemarin ketika awal bulan kita masih memanfaatkan stok yang ada di rumah jadi sekarang mungkin belanjanya gak terlalu banyak untuk melengkapi aja yang kurang-kurang di rumah sampai akhir bulan nanti nah yang utama itu aku pertama beli minyak goreng karena stok di rumah tuh udah tinggal yang di botol kita udah gak ada free stok yang masih utuh gitu ya makanya aku beli tapi tetep karena harganya masih masya Allah ya masih tinggi sekitar 38 ribuan aku cuma beli satu pouch aja insya Allah cukup lanjut beli gula pasir di rumah tinggal sedikit lagi jadi beli diutamakan beli tepung terigu terus beli masako dan sayang tuh gak nemu kaldu jamur jadi sementara aku beli masako aja dulu kemudian tadi juga beli pure baking soda buat bersih-bersih dan ini lanjut beli mie goreng karena kemarin tuh di rumah masih ada stok mie rebus jadi aku kali ini cuma beli mie goreng aja buat nambah-nambah aja sampai stok akhir bulan lanjut ini aku beli makaroni buat sarapan ya anak-anak tuh paling simple kalau ada makaroni ya udah sarapannya itu aja gitu dibikin simple aja lanjut beli aku jujur belanja di pertengahan bulan kayak gini tuh ada plus minusnya plusnya mungkin jadi lebih hemat dan kita jadi memaksakan diri untuk menggunakan apa aja yang ada di rumah gitu bener-bener memanfaatkan stok di rumah minusnya mungkin kemarin-kemarin itu karena ada stok yang kosong kita jadi bolak-balik ke warung terus jadi kebanyakan jajan itu aja sih kali ya minusnya so far sih sama aja gitu nah lanjut ini aku beli kecap kebetulan lagi diskon lumayan ya seribu dua ribu buat emak-emak itu lumayan banget gitu diskon tetep dikejar ini aku juga beli telur untuk stok mungkin sekitar semingguan yang di rumah tuh sisa sedikit awal bulan kemarin sempet beli di warung itu masih mahal dan ini udah mulai turun ya temen-temen ya udah mulai di angka 24 ribuan ini juga galvok Masya Allah aku akhirnya ngeboyong juga si kasrol ini udah dari bulan lalu ada nangkering di Jogja Departemen Store ini terus aku nyisihin dari sisa-sisa belanjaan terus dari keuntungan aku jualan juga dan Alhamdulillah bulan ini udah ACC pas suami dan bisa beli kasrol gitu lumayan ya buat nambah koleksi masak di rumah lanjut sekarang ke bagian persabunan tadi aku beli softener di rumah tuh udah habis terus beli key spray juga buat nyetrika sama beli deterjen nah ini udah selesai nggak banyak lanjut abis belanja tuh kita mampir dulu karena udah kemaleman udah lapar banget dan di rumah nggak mungkin masak jadi kita mampir sebentar ke warung sate gitu ini bareng anak-anak jadi aku belanja tuh semuanya ikut bareng mama mertua sama adik ipar udah deh ini kita akhirnya makan malam disini aku mau ngucapin selamat datang dulu untuk temen-temen yang baru klik video aku terima kasih sudah mampir jangan lupa dibantu subscribe ya untuk temen-temen yang sudah sering mampir ke video aku terima kasih terus support ya nah ini lanjut besok harinya karena aku udah nggak ada tenaga lagi semalam untuk beres-beres dan pagi-paginya ini aku bongkar belanjaan ini ada telur aku beli kurang lebih 1kg lebih dikit dari harga 24.000 ini aku beli jadi sekitar 26.000 berarti 1kg lebih dikit lah ya lanjut aku juga beli tisu untuk bulan ini karena udah pertengahan biasanya beli 4 ya sekarang cukup beli 2 aja dan usaha untuk mengurangin juga lanjut ini ada nori itu punya kakak kirei jadi dia mereka tuh ambil sendiri bawa trolley sendiri gitu buat anak dan main masuk-masukin aja tapi ya udah nggak apa-apa lanjut itu ada kecap juga terus ada masako nanti mungkin aku akan cari kaldu jamurnya kalau nggak online nanti ke minimarket aja kali ya ini juga aku beli saus karena udah beberapa bulan nggak beli saus dan pas banget habis jadi aku beli saus sambal sama saus tomat itu ada susu juga anak-anak ini tinggal sisanya karena kemarin tuh langsung diminum pagi-pagi langsung diminum kemarin pulang dari sana juga langsung diminum ini juga beli nata de coco favoritnya pak suami udah lama nggak aku beliin kalau belanja bulanan pas banget beliau tadi tuh eh kemarin tuh di supermarket lewat dan langsung mau gitu akhirnya ambil lanjut ada juga terigu kemudian minyak goreng yang masih harga sultan ya semoga dicukupkan aja ya minta rezekinya sama Allah supaya kita bisa tetap membeli kebutuhan kita udah sih nggak begitu banyak untuk keperluan ininya pokoknya gitu ya biasanya lebih dari ini ini kayak beli susu aja terus beli mie 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 juga biasanya mie goreng mie rebus tapi karena udah pertengahan bulan jadi ya udahlah beli mie goreng aja yang sering anak-anak makan gitu anak-anak nggak begitu suka mie rebus jadi aku stok mie goreng aja buat darurat gitu ya kalau lagi darurat males masak gitu jadi ya mie goreng mie goreng solusinya walaupun nggak sering ya nggak aku bolehin tiap hari pokoknya rentang 3-5 harian gitu itu juga ada gula kasir sama makaroni buat sarapannya anak-anak nah ini lanjut aku beli kasrol dari pero insya Allah nanti aku coba review di video yang berbeda ya biar lebih fokus gitu nge reviewnya aku juga beli roti tawar buat sarapan tapi ini cukup gede sih aku nggak tahu dan expirednya nggak begitu lama mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik tadi juga aku beli tisu basah cuma beli satu pak aja isinya dua itu bisa kepake satu bulan lebih karena ya dipakainya cuma buat lap-lap aja atau memang yang urgent nah lanjut untuk toilet risknya untuk kebutuhan non-foodnya ini aku beli bygone bygone semprot kadang butuh aja gitu kalau lagi banyak nyamuk terus beli pure baking soda buat beres-beres aku juga beli sekat gigi dua memang jadwalnya aku ganti sekat gigi sama pak suami beli sampel sachet buat adek aku beli siki pasta giginya anak-anak deterjen softener sama kispray udah sih ini aja nggak ada beli sunlight karena masih ada untuk wipol juga masih ada satu pouch gitu jadi nggak aku beli nah ini belanjaan aku totalnya kurang lebih 455 ribu tapi itu di luar si cashroll si cashroll itu harganya karena aku belanja lebih dari 100 baru bisa tebus harganya tuh setengah harga untuk harganya nanti aku review di video lainnya ya nah ini aku lanjut langsung beres-beresin belanjaan untuk susu minuman aku langsung taruh ke lemari es aja jangan galvok ya memang di kulkas aku tuh nggak begitu banyak storage jadi yaudah disimpen gini aja nah tada kokonya juga disusun disini aja kemudian lanjut telur aku simpen biasa di rak gantung buat temen-temen yang mau samaan rak gantungnya sama aku aku udah simpen link pembeliannya di description box ya ini tuh produk informa tapi aku beli juga online karena di kotaku tuh nggak ada informa bisa ke informa bisa ke es hardware atau ke mister DIY tuh kalau lagi pulang kampung ke Bandung baru bisa main makanya mungkin kalau untuk produk-produk informa IKEA dan yang lainnya aku biasa beli online kalau aku pribadi penyimpanan telur nggak mesti tok harus di luar kulkas atau di dalam kulkas aku kadang mix keduanya kalau misalnya memang lagi stoknya banyak aku simpen separoh di luar ruangan separoh lagi di dalam kulkas so far sih aman-aman aja ya di keduanya seperti biasa untuk stok kering aku simpen di storage aku susun ulang lagi apa aja yang sisa bulan lalu yang masih ada stok itu biasanya aku duluin di atas supaya pas pake tuh keduluan gitu kepakenya ya nggak numpuk-numpuk terus kelewat expire-nya dan akhirnya kebuang aduh jangan sampai ya temen-temen sayang banget gitu jangan sampai ada barang-barang yang expire dulu aku mungkin termasuk yang numpuk-numpuk stok dan nggak pernah aku cek terus numpuk lagi numpuk lagi yang lama tuh ketutup lagi sama yang baru dan akhirnya jadi expire dan aku belajar banget dari situ mulai menghargai lagi setiap barang karena ya nggak semua orang seberuntung kita gitu ya bisa nge-stok bahan pangan gitu rasanya ya kalau aku yang dulu tuh sedih banget deh kadang buang-buang makanan Masya Allah astagfirullah mudah-mudahan nggak keulang lagi dan kita terus belajar ya untuk jadi lebih baik nah sisanya ini ada satu storage lagi isinya sih sama aja ya stok-stok kering gitu masih ada stok mie terus juga ada tepung tepungnya sih memang bukan tepung serba guna ya makanya aku beli lagi yang segitiga biru itu biasa dipake buat goreng-gorengan aja atau bikin kue-kue gitu kalau untuk yang cakra itu biasanya aku pake buat bikin donat dan juga makaroni taro dulu karena belum mau dipake jadi belum aku pindahin ke toples udah sih itu aja nanti untuk minyak goreng aku simpen di rak putih di ledberg untuk santan instannya aku taro di storage di bawah gantungan keranjang telur itu ada storage aku simpen disitu untuk santan kemudian untuk roti tawanya nanti taro di meja makan aja supaya kalau mengambil gampang untuk kebutuhan shampoo sabun sama pasta gigi aku taro di storage seperti ini itu aja mungkin temen-temen video aku kali ini semoga ada manfaat yang bisa diambil jangan lupa untuk dibantu subscribe like dan komen yang positif sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh